Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat ketang Tribuners Peristiwa angin puting beliung Terjadi di kawasan Kampung Pasir Luhur Desa Cipacing Cematan Jatinangor Kebupaten Semedang Berdasarkan pengamatan kami Di lokasi kejadian ada sedikitnya 20 rumah milik warga setempat Rusak akibat Disapu angin puting beliung Yang terjadi pada Pukul 15.30 Dan selain Merusak puluhan Rumah milik warga Angin puting beliung pun Menumbangkan Sejumlah pohon bambu Di wilayah ini Berdasarkan pengamatan kami Di lokasi kejadian Saat ini aparat atau petugas Kebungan Telah tiba Di lokasi kejadian Dan berdasarkan informasi Yang saya dapatkan Tidak ada korban jiwa Maupun luka Dalam peristiwa ini Kategori kerusakan berat Mungkin dari kondisi rumah Ada salah satu rumah Atas nama wajah kami Atas nama Bapak Sodikin Yang itu tertimpa Pohon bambu Sampai rumahnya Rumahnya hancur Kalau kerusakan kategori Sedang dan ringan Itu ada yang Masih tertimpa Pohon bambu Yang gentengnya bocor Yang material Bahan bangunan Seperti akresnya terbang Dan genteng Genteng juga terbang Sekarang untuk warga sendiri Dimana Pak sekarang Apakah masih tinggal di rumah Sementara Warga masih menempati rumahnya Masing-masing Tapi ada Tiga kakak Yang saya mengusikan Ke Salah satu rumah Masih di sekitar sini Dan ada yang mengusik juga Ke Labatnya Pak berarti Rumah yang rusak berat Ada berapa unit Pak Rusak berat Sekitar sebelas unit Yang rusak sedang Itu ada Tujuh unit Perek ini tadi Kejadiannya Pas hujan deras ya Mungkin Hujannya deras Yang kencang Yang putih berung Ini saat kejadian Warga atau pemilik rumah Lagi pada Ngapain Pak tadi Pak Ya mungkin lagi Istirahat Pak Karena waktu Udah sore gitu Ada yang Ya Lagi Istirahat lagi Pak untuk korban Pak Alhamdulillah Tidak ada korban jiwa Mungkin karena Cuman ada yang Sob aja gitu Pak ini Alhamdulillah tidak ada Nah ini berapa Kepala keluarga Pak Yang mengusik Pak Sementara yang mengusik itu Lebih dari lima kepala keluarga Yang keterabatnya Dan yang Kita ada satu tempat Yang kita Siapkan buat Yang rumahnya benar-benar Rusak berat Kita disiapkan disana Ini untuk Warga yang Mengusik sementara Apa ini Kebodohan yang paling Mendesak apa Pak? Ya mungkin Selimut gitu Pak Karena Ada juga yang kasurnya Gak bisa digunakan lagi Alhamdulillah Pak Tadi kita langsung berkoordinasi Dengan Pemdes Cipacing Ya Ibu Lurah Dan Pak Camat Babin Mas Babin Sa Dan Dari pihak Pak Kopim Can Jatinangor Langsung respon ke Lokasi Pak Nah ini Pak Rencananya Pak Warga Untuk melakukan Pembersihan Atau perbaikan Dilakukan besok pagi Sudah Sudah koordinasi Dengan BPBD Abu Patil Sumedang Kita rencana besok Dimulai Pembersihan Pak Buntan nama lengkap Pak Saya Munggu Gojali 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 Si J Pak besok Pak Si J Baik Tribuners Dapat kami sampaikan kembali Musibah Angin Kuting Beliung Menerjang Wilayah Desa Cipacing Atau lebih tepatnya Di Kampung Pasir Luhur Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Baik berdasarkan Informasi Yang kami dapatkan Tidak ada Korban jiwa Maupun luka Dalam peristiwa ini Namun sedikitnya Ada 20 rumah Milik warga tempat Rusak Selamat petang Kiki Andriana Melaporkan dari Jatinangor Kabupaten Sumedang Jatinangor Jatinangor Terima kasih pada selamat teman-teman hati-hati sebuah air Terima kasih. Terima kasih.